Hidup itu mudah, namun sebagian orang justru merasa berat menjalannya. Masalah memang silih berganti, tapi Anda harus bersyukur. Karena dengan banyak masalah, itu bukti bahwa Anda masih hidup. Semua masalah pasti ada solusinya. Hadapilah dengan tersenyum. Jadi, kalau tersenyum saja adalah ibadah, apalagi dengan tertawa. Kalau Anda mau tertawa selama satu menit saja, itu artinya Anda telah menemukan kebahagiaan selama 60 detik. Bukan hanya 60 detik, usahakan tertawa sesering mungkin. Tapi ingat, tertawa ada tempat dan waktu yang tepat. Tempat yang baik hanya di sini. Waktu yang tepat cuma di sini, di WIB. Waktu Indonesia Bercanda. Halo, selamat malam. Senang sekali saya, Nabila Putri, hadir menemani Anda kembali. Yang ada di rumah maupun yang ada di studio Manuswarang. Nah, kalau kita berbicara nih masalah malu, pasti banyak sekali yang mendengar istilah malu bertanya sesat di jalan. Tapi itu tidak berlaku untuk kita pada malam hari ini. Karena di sini, kalian dapat bertanya apapun tanpa batas dan akan ditelesaikan dengan solusi dengan penuh canda dan tawa karena kita bersama dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda. Tapi, Nabila tidak sendirian, karena kita akan kehadiran seorang motivator yang pasti sudah tidak asing lagi, mari kita panggil. Ini dia, Cak Lantang. Heey! Ketelanku yang lempar, saya harap semua baik-baik saja. Karena kalau semua saja baik-baik, apalagi saya. Hari ini, apa yang akan kita bahas? Nah, kita akan bertanya nih, Calontong, tentang rasa malu. Karena pasti setiap orang itu mempunyai rasa malu. Tadi saya sempat mendengar kamu menyebutkan sebuah peribahasa. Oh ya, benar. Malu bertanya sesat di jalan. Ini sebenarnya harus kita koreksi lagi sebenarnya. Karena ketika Anda di dalam kelas pun tidak sedang di jalan, kalau Anda malu bertanya, itu juga bisa sesat. Sesat di ilmu. Tidak harus di jalan, pasti kebak. Tidak harus di jalan. Tapi yang jelas berlaku itu, malu bertanya sesat di jamin. Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Dengar ya, malu bertanya sesat di jamin. Malu bertanya, cepat di jawab. Kasian, mak, tanya-tanya. Sifatnya orang malu itu tergantung dari sebab. Bisa dari karena keturunan atau genetik. Ini saya, misalnya ini ya. Malu bisa keturunan ya? Bisa karena genetik. Ini misalnya ada seorang anak. Anak. Namanya Pak, namanya? Namanya? Budi. Ya udah, titik terserah dilanjutkan. Ini punya orang tua nih anak. Ya. Gimana gambarnya enaknya ya? Nah, gini nih. Punya ayah dan ibu yang pemalu bisa dipastikan kakek dan nenek dari anak tersebut pasti punya anak yang pemalu. Gimana itu ibu yang? Iya, Pak. Wah, gitu. Ya iyalah. Nah, itulah yang saya maksud keturunan. Pak, mohon maaf nih ya, Pak. Itu namanya bukan keturunan. Itu kenaikan, Pak. Kenaik. Kan keturunan ke bawah. Bukan turunan itu tanjakan, Pak. Efeknya apa? Ya. Efeknya apa? Ketika kakek dan neneknya punya anak pemalu. Ya. Maka anak ini punya ayah pemalu. Hahaha. Kan makanan dan nenek dan nenek. Ada gak sih akibat-akibat kalau kita mempunyai rasa malu yang berlebihan? Nah, semua yang berlebihan itu pasti ada akibatnya. Ya. Ini misalnya kita lihat di diagram ya. Iya, sih. Wah, ada diagram ya? Bahwa pemalu itu ternyata bisa menyebabkan banjir. Hahaha. Malu menyebabkan banjir? Nih, nah coba diagramnya. Wow. Kenapa bisa gini? Hahaha. Ayo dong diterangkan. Iya, Pak. Bapak yang bikin kan ini, Pak. Jadi begini ya. Hahaha. Saya akan jelaskan. Anda lihat baik-baik. Iya. Malu. Iya. Ini seseorang yang punya malu yang berlebihan seperti ada kata-kata. Iya. Saking berlebihannya dia malu, akhirnya dia tidak pede. Gampang gugup. Iya. Akhirnya apa? Dia kehilangan kunci rumahnya. Hahaha. Grogi. Dia lupa, naruh kuncinya mana mungkin jatuh. Kunci rumah ya? Kunci rumah jatuh. Terus? Ilang. Iya. Padahal, dia mau masuk ke rumah untuk pengen pergi mau naik motor. Weh. Karena kuncinya hilang, dia tidak bisa naik motor. He. Akhirnya apa? Ya, naik motor gak bisa, udah gak bisa kemana-mana. Yaudah, saya tiduran aja deh. Dia kembali lagi ke rumahnya ya? Si pemahlu itu akhirnya tiduran. Masalahnya kan dia gak bisa masuk rumah. Akhirnya tidurannya di rumah tetap. Kan bikin malu juga ini. Saking lamanya dia tidur. Hah. Tuh. Dia mimpi nonton film Batman. Hahaha. Hahaha. Puyeng ya? Puyeng ya? Puyeng, Mbak. Puyeng, Mbak. Puyeng, Mbak. Puyeng, Mbak. Puyeng, Mbak. Puyeng, Mbak. Dia heran ya? Dia berpikir dalam mimpinya ini. Batman. Batman ini kan gak bener. Masa pakai celana dalam di luar. Pak? Kalau itu Superman, Pak. Batman ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan. Oke, oke. Saat kamu lihat, Batman ikut-ikutan. Iya kan? Iya, iya. Batman yang pakai celana dalam di luar juga. Dia jadi mikir juga. Batman kan selalu ditemenin Robin. Iya. Ini Robin juga aneh. Udah tahu Batman gak bener, Eh, kemana-mana malah ditemenin. Itu berpikir-pikir. Saking lelapnya dia tidur, Anda tahu yang terjadi? Di kampungnya banjir, dia gak tahu. Iya, tiba-tiba kasurnya ini sudah kintir. Apa itu rancur? Kenir apa? Hanyut. 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 Terbawa aneh. Pak, bahasanya yang intelek dong. Saya ini kan orangnya natural. Suka ya yang... Nanti kalau saya pakai bahasa hanyut, jangan-jangan Anda tahu saya yang gak tahu. Ini itu, malu itu kalau berlebihan, bisa banjir. Minim saat banjir, dia gak tahu. Yang kedua, dia juga banjir malu. Nah, gimana? Dia sudah pemalu, waktu banjir, dia hanyut, apa gak lebih malu? Wah, luar biasa. Sungguh luar biasa, Calontong ya. Ada orang tuh bilang, kalau malu itu malu-malu kucing. Calontong setuju gak? Emang kucing itu karena mungkin manja, gitu ya, pemalu, jadi disetilahkan malu-malu kucing. Sai-sai cat. Ah, itu bahasa Inggrisnya. Sai-sai cat. Malu-malu kucing. Jadi begini, itu pemahaman yang sebenarnya, menurut saya itu harus kita mulai benai juga. Sebenarnya kalau kita tahu kucing itu seperti apa, kata-kata malu-malu kucing untuk menggambarkan malu itu sudah tidak relevan. Yang pantas apa? Karena kucing itu kan, kalau kita tahu sendiri, tingkahnya seperti apa. Itu kan bukan menunjukkan malu. Yang tepat, binatang untuk menggambarkan malu itu sebenarnya bukan kucing. Apa, Calontong? Nah, ini ada gambarnya. Sebenarnya lebih tepat itu malu-malu singa. Pak, Pak. Malu-malu singa. Singa mah kejem. Berani. Anda harus berpikir secara jernih. Begini. Sudara yang lemper ya. Kenapa saya katakan malu-malu singa ini lebih tepat menggambarkan malu daripada malu-malu kucing? Kenapa? Karena seperti kita tahu, kucing itu berkeliaran di jalan-jalan. Di kampung-kampung. Keluar masuk rumah. Ada kerumunan rame orang, kucing datang. Tidak tahu malu. Sebenarnya kucing itu tidak malu. Tapi singa, mana pernah Anda lihat ada di jalan-jalan singa, di kerumunan orang tiba-tiba ada singa. Kenapa singa tidak? Karena singa itu pemalu. Dia tidak datang ke kerumunan. Pak, ini penonton lagi. Jangan main tepuk tangan aja. Kalau singa tidak malu-malu nih, Pak, ke kerumunan ke kampung, ke kerumunan orang. Bukan kita yang malu, kita yang habis dicemilin, Pak. Justru itulah, harusnya Anda semua bersyukur karena singa ini pemalu. Coba kalau enggak, habis Anda. Termasuk saya. Tapi calon dong, masih ada hal-hal lain yang luar biasa. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB. Wakti Indonesia, berjalan-jalan. Terdiri dari Royal Jelly, Ginceng, dan Ginkgo Piluka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.